Kepemirsa APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun 2023 telah disepakati bersama antara Pemprov Jambi dengan DPRD Provinsi Jambi sebesar 5,3 triliun rupiah. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambel Haris menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran DPRD Provinsi Jambi. Gubernur mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk memaksimalkan sisa waktu tahun 2023 ini dalam pelaksanaan pembangunan. Rancangan Peraturan Daerah Atoran Perda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Jambi resmi disahkan bersama DPRD Provinsi Jambi dalam rapat paripurna pada Rabu 27 September 2023. Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai mitra kerja konstruktif yang telah bekerja keras bersama pemerintah daerah dalam menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Dalam kesempatan ini, Gubernur Al-Haris kembali mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah untuk melaksanakan dengan baik seluruh kegiatan pembangunan di Provinsi Jambi pada 2023 yang tinggal tersisa beberapa bulan lagi. Telah disepakati bersama bahwa terhadap APBD Perubahan 2023 dan Dewan sudah sepakat dengan pembahasan yang telah dilakukan ke akhirnya sudah sepakati untuk APBD Perubahan 2023 dengan segala kondisi-kondisi keuangan yang ada. Bahkan itu tentu kami pemerintah dengan menyusul RKA-nya. Susul RKA langsung dijabarkan dengan cepat dan langsung dikesebusi oleh pemerintah SKPD. Sehingga akhir Desember kita mengharap semua program-program yang pasarnya ini bisa diselesaikan dengan baik dan seputar dengan kualitas pekerjaan yang baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!